Setiap hamba Allah, dia berhak bahagia dalam pernikahan. Hukumnya orang zina kalau udah nikah itu gak main-main, kan? Terhadap suami orang lain, kamu jangan punya harapan apapun meski hanya setetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua yang lagi nonton curhat? Curhat? Apaan tuh? Curhat bareng Ustadz. Nah itu. Oke, semoga masih terus semangat menjalankan ibadah puasanya. Amin. Karena ingat, bulan puasa inilah bulan yang penuh rahmat serta karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, Habib Jafar. Waalaikumsalam. Insya Allah sehat. Baik, Alhamdulillah. Ini tema hari ini rada-rada lumayan-lumayan seru. Lumayan seru. Kemarin sempat denger gak yang viral filmnya Reza Radian, Layangan Putus? Iya. Nah ini temanya hari ini, menghadapi orang ketiga di dalam rumah tangga. Aku lumayan nonton tuh Layangan Putus. Tapi nontonnya kalau istri udah tidur. Karena banyak yang ke apa, trigger tuh kan? Iya, emang. Gini tuh kalau nonton Layangan Putus tiba-tiba curiga sama kita. Hah? Tamu ya? Wah, begitu kan? Nah jadi ini. Mas ini rekening siapa, Mas? Jadi ini. Kalau kita lihat di media sosial ya. Sering terjadi bahkan mungkin ada yang mengalami. Terus, apa namanya, ketika misalnya salah satu sudah agak berkurang kadar cintanya. Terus masuklah orang lain yang memberikan kenyamanan gitu. Terus mulai ada masalah orang ketiga. Nah, hal apa sih ya? Yang pertama dilakukan baik posisi suami atau istri yang mengetahui ada orang ketiga di dalam rumah tangga. Yang pertama, kita harus tahu dulu posisi pernikahan dalam Islam. Pernikahan itu adalah sesuatu yang agung. Karena itu disebut sebagai misaqan ghalidah dalam Al-Quran. Perjanjian agung. Ini hanya terjadi tiga kali. Dalam pernikahan, di Al-Quran disebutkan. Yang kedua adalah antara para nabi ul-azmi dengan Allah. Dan yang ketiga, bani Israel dengan Allah. Saking agungnya. Cuman tiga ya? Cuman tiga. Jadi ini perjanjian besar yang agung. Pernikahan, para nabi khusus, Allah, dan bani Israel dengan Allah. Itu tiga momen. Berarti besar banget pernikahan itu ya? Besar banget. Nah, jadi pernikahan itu sebenarnya bukan perjanjian antara suami dengan istri. Atau dengan kau. Ah, enggak. Tapi dengan Allah. Jadi ketika kamu menghianati istrimu atau kamu menghianati suamimu, maka kamu menghianati Allah. Jadi notarisnya itu bukan SHMH. Ya, SHMH itu. Allah langsung. Nah, karena itu juga tips. Agar suami istri itu semakin dekat, maka dia harus punya yang namanya cinta segitiga. Harus ada yang ketiga. Ketiganya itu adalah Allah. Jadi Allah di paling atas, kemudian kita dan pasangan kita itu di bawah dua. Jadi kayak segitiga. Semakin kita dekat ke Allah, semakin kita dekat di antara suami dan istri. Karena itu, yang harus jadi juri dalam rumah tangga itu adalah Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati ur-rasul. Jangan kita, kadang kan kita tuh maunya kita begini, maunya istri begitu. Betul. Akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah, enggak bisa nih. Dua, terus enggak ada ujungnya. Maka hakimnya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi dikembalikan ke sana. Nah, kemudian kalau yang kedua prinsipnya adalah, Allah bilang, La takrobus zina. Jangan dekati zina. Bukan jangan berzina. Jangan dekati. Dekati aja enggak boleh. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait orang ketiga itu. Maka semua peluang menuju ke sana itu harus ditutup rapat-rapat. Karena itu perempuan dan laki-laki harus menjaga dirinya. Dalam surat An-Nur dikatakan, bukan hanya menjaga kemaluannya, tapi matanya dijaga. Matanya itu dijaga. Harus selalu menundurkan pandangannya. Dari hal-hal yang diharamkan untuk memandang. Bahkan, Imam Ghazali itu punya 12 prinsip dalam bertetangga. Oh, bertetangga. Bertetangga. Dan salah satu prinsipnya adalah, kita tidak boleh ngeliatin istri atau suami tetangga. Dalam hal-hal yang tidak ada urusan. Dan tidak boleh ngeliatin pembantu tetangga. Menarik nih, ada bertetangga. Karena itu pintu menuju pada persinahan orang ketiga. Begitu pembantu dan lain sebagainya. Nah, itu harus ditutup. Nah, ketika kemudian mulai ada hal-hal yang tidak diinginkan itu. Dalam Al-Quran diatur bagaimana ketika hubungan kita sudah kurang baik-baik saja dengan pasangan. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 34. Ada tahapan-tahapan bagi kita ketika pasangan kita sudah ada masalah. Kata surat An-Nisa, yang pertama adalah nasihati. Ketika ada sesuatu yang mengarah kepada orang ketiga, kita nasihati. Tentang salah dan buruk serta bahayanya hal itu. Kalau dinasihati, baik oleh diri kita ataupun oleh orang yang dia hormati, tetap tidak diterima, maka yang kedua mulai pisah ranja. Oke. Pisah ranja. Jangan tidur bareng. Itu sebagai bentuk protes. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan keberatan kita secara tegas. Oke. Dalam terjemahan Al-Quran biasanya disebut dengan memukul. Memukul istri itu tidak boleh. Tapi borobah itu salah satu artinya memukul dan biasanya diartikan memukul. Padahal bukan maksudnya memukul. Kata Ibn Abbas maksudnya bersikap tegas. Bukan marah ya, tegas ya. Tegas ya. Jadi, kalau dalam riwayat Ibn Abbas maksudnya itu adalah mencolek pakai siwak. Istri. Jadi sebenarnya yang ditransfer bukan kekerasannya, tapi ketegasan kita. Ini serius lu. Lu serius nih udah. Baik istri, kepada suami juga begitu. Nah, kalau sudah... Itu udah ketiga tuh ya. Ketiga. Kalau udah gak ada jalan lagi, maka... Barulah ke... Barulah perceraihan. Pengadilan agama lah ya. Pengadilan agama. Ceraian. Oke. Jadi ada step-stepnya. Iya, iya. Karena kadang orang itu terpukau kepada orang ketiga lantaran kehilafan dia. Sehingga dinasehati. Intinya ada kesempatan yang kita berikan. Yang kuatir itu hanya terkait dengan kehilafan dia. Walaupun itu salah maksiat, tapi kita bisa masih memberi maaf kalau dia memang mau berubah. Oke, Bib. Ini terkait dengan kalau cara menghadapi... Kan gini, orang ketiga itu bisa saja gara-gara misalnya ya, bahwa entah siwami ataupun istri, itu cemburuan. Nah, itu gimana menghadapi pasangan yang cemburuan? Cemburu itu ada yang baik, ada yang buruk, kata Nabi Muhammad. Jadi ada cemburu yang dicintai oleh Allah, ada cemburu yang tidak dicintai atau dibenci oleh Allah. Cemburu yang dicintai oleh Allah, kata Nabi, adalah cemburu yang berdasarkan fakta. Oke. Jadi ada sesuatu yang faktual membuat dia cemburu, maka itu baik. Karena cemburu ini bumbu-bumbu dalam kisah cinta seseorang. Kalau gak ada cemburunya, berarti gak ada basah. Nah, iya. Terlalu lempeng, terlalu lempeng. Pasti si suami atau istri ini sebenarnya cinta gak sih sama gue? Nah, makanya cemburu itu pada batas tertentu penting. Asalkan memang ada yang dicemburuin. Misalnya, kita pindah kantor. Kemudian di kantor itu ada perempuan, atau kalau kita perempuan ada laki-laki yang cantik. Kemudian cemburu, itu berdasar. Tapi kalau kayak kita lagi minum nih, minum kopi, aku cemburu pada cangkir yang menempel di bibir kamu. Selepat. Kan kadang banyak yang random ya, walaupun itu contoh ekstrimnya doang ya. Tapi yang random kan banyak. Nah, kalau random itu dibenci. Nah, cemburu yang random itu dalam bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai curiga. Nah, curiga itu yang tidak diperkenankan. Oleh agama. Oleh agama. Curiga itu artinya gak berdasar, gak ada. Misalnya suami pulang. Telat misalnya, dua jam. Telat, dua jam. Kemudian dia kok telat? Oh, dipermasalahkan. Nah, itu yang menjadi masalah. Temen aku ada tuh. Dia biasa pulang jam 3 sore misalnya. Tiba-tiba jam 5. Dicemburui. Akhirnya dia besok-besok pulang jam 1, kadang jam 2, jam 7, jam 5. Biar random. Oh, jadi mencari ini ya. Karena dibaikin gak bisa gitu. Akhirnya yaudah direndemin. Tapi kan akhirnya jadi bersiasat ya. Jadinya bersiasat. Gak jujur juga. Gak jujur akhirnya. Itu kan efek buruk dari cemburu yang tidak dikingkai oleh Allah itu. Tidak berdasar. Nah, makanya kalau tidak ada dasarnya, maka jangan pernah memunculkan hal itu. Karena itu akan buru bagi hubungan rumah tangga seseorang. Makanya Nabi itu dalam hadis riwayat An-Nasai kan, itu pernah mengatakan bahwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perceraian, itu pokoknya semua pintu itu di-stop. Diantaranya itu. Kayak istri kita atau suami kita terlalu dekat dengan orang lain. Makanya itu dilarang. Karena bisa jadi permainan setan nih sebagai orang ketiga. Jadi si orang ketiga ini sebenarnya orang keempat. Orang ketiganya ini sebenarnya setan. Sebenarnya biasa aja awalnya. Tapi karena dia merasa, oh enggak kok gue biasa aja. Padahal ini ihtilat. Dua orang yang bukan muhrim ketemu itu gak boleh. Kalau tidak ada orang lain. Enggak kok tapi gue gak ada rasa. Iya setan tapi bisa main di tengah-tengah itu untuk memunculkan, menggoda rasa-rasa yang sebelumnya tidak ada. Oke, Bip, ini sering banget ya kita denger ya. Allah itu tidak suka dengan perpisahan. Tapi kalau misalnya perpisahan itu adalah jalan yang paling terbaik gitu. Ya terbaik menurut pandangan manusia ya. Seperti tadi kita pernah membahas bahwa kalkulator manusia sama Allah itu kan beda. Tapi kan kadang-kadang, enggak ini yang terbaik itu mempisah itu gimana? Iya. Pertama ya soal hadis bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang boleh tapi dibenci oleh Allah. Sebagian besar ulama menyebut itu hadis yang lemah. Oh oke. Lemah. Nah perceraian itu hukumnya ada dari wajib sampai haram. Dari wajib sampai haram. Sebagaimana pernikahan itu hukumnya dari wajib sampai haram. Makanya ada ulama-ulama itu yang enggak menikah. Oh karena tadi dari wajib sampai haram. Ada haramnya gitu ya. Mereka tidak sampai haram. Tapi sampai pada mubah. Karena mereka lebih mengutamakan berinvestasi pada ilmu. Daripada rumah tangga. Imam Nawawi, Ibnu Taimiya. Itu enggak menikah karena fokus mengurusin ilmu pengetahuan. Itu kan soal pilihan. Kita ini mau jihadnya di mana? Beristi atau bersuami juga jihad. Di dalamnya ada pahala yang besar. Nah perceraian juga begitu. Menjadi wajib kalau dilanjutkan akan buruk. Bagi suami, istri, anak, atau ketiganya. Salah satu atau ketiganya. Maka wajib itu cerai. Enggak boleh. Karena pernikahan itu tujuannya adalah mulia. Bukan menyakiti salah satunya. Menjadi haram kalau enggak ada alasan. Tiba-tiba misalnya sore-sore gitu kita ngopi. Nah. Cerai aja yuk. Keplak. Itu haram tuh. Itu haram. Menjadi mubah kalau. Ada mubah juga nih ya? Ada mubah. Kalau kita sama pasangan nih, enggak pernah nge-click kan? Saya enggak pernah bisa untuk mencintai kamu. Saya coba. Tapi sebenarnya gini-gini. Tidak ada ribut ya? Tidak ada ribut. Cuman enggak ada click aja gitu ya? Enggak ada click. Dan itu tidak membahagiakan bagi keduanya. Karena kan tujuan pernikahan itu salah satu yang paling utama adalah sakinah. Sakinah itu artinya mendamaikan, membahagiakan, menenteramkan. Bisa jadi gini. Dua orang baik bisa jadi enggak cocok. Cerai ini enggak mesti salah satunya buruk kan? Iya, betul-betul. Dua orang baik kalau enggak cocok, ya enggak cocok aja. Kayak minyak sama air sama-sama baik. Minyak buat bakar, air buat matiin. Api ya, buat tanaman, tumbuhan. Tapi kan enggak ketemu tuh dua hal itu. Dua senyawa itu. Maka begitu juga manusia. Bisa jadi dua orang baik, enggak cocok. Namanya cinta kan enggak bisa dipaksa. Iya, benar-benar. Misalnya ya, ada cewek baik. Belum tentu kita cinta sama dia kan? Betul. Ya udah. Ketika enggak ketemu tuh, enggak click, maka boleh hukumnya perceraian gitu. Karena lagi-lagi, pernikahan itu utamanya adalah untuk punya goals tersendiri. Goalsnya salah satunya adalah menciptakan sakinah, kedamaian. Kedamaian. Kedua belatihan. Oke. Ada yang tidak click di sini? Siapa tahu kalian sudah punya isri, atau semua yang tidak click? Oke. Jadi, macam-macam lah. Iya, iya. Pokoknya dari haram sampai... Apa tadi? Dari haram sampai wajib. Dari haram sampai wajib. Wajib kalau udah ada, mafzadat, keburukan yang tidak terelakkan, menjadi haram, kalau sebenarnya bermanfaat, tapi gitu. Atau enggak jelas gitu. Alasan itu kayak minum kopi, kopinya kurang manis. Ah, cerai aja kita. Iya, iya. Oke, oke. Iya, iya. Sip, sip. Nah, sekarang, apa namanya, pertanyaannya tuh gini. Gimana sih caranya supaya tidak tergoda orang ketiga? Tapi saya pengen jawaban dari Habib yang, apa ya, yang keras di Biblia. Karena kalau yang standar-standar aja, makanya, ngerti enggak sih? Pasti udah tahu semuanya. Iya, iya. Apakah ada sebuah ayat, atau mungkin dari hadis, yang memang, cara menghindari ketiga, nih, bisa gini loh, gitu. Ininya tuh. Jadi, di surat An-Nur itu dijelaskan pandangan aja. Itu tidak boleh. Maka segala sesuatu yang bisa menjadi pintu kepada sana, itu harus ditutup dengan benar. Oke. Dan ayatnya tegas itu. Nusus itu adalah wanita yang sudah ingkar. Begitu juga suaminan, nih. Yang sudah ingkar kepada lakunya secara terang-terangan, dan itu akan membahayakan mahlikai rumah tangga mereka, maka itu harus ditutup atau diceraikan. Jadi, semua, karena gini, hukumnya orang zina kalau udah nikah, itu gak main-main, Kak. Nah, itu maksudnya, coba terangkan, supaya yang nonton tuh, kan biasanya, merangkannya tuh ya standar aja, gitu ya. Dalam Islam itu, hukumnya orang berzina setelah menikah, itu adalah hukuman mati. Dalam Islam. Kita memang tidak menganut hukum Islam, di Indonesia. Tapi paling tidak, itu menunjukkan betapa dahsyatnya perzinahan setelah pernikahan. Hukuman mati. Hukuman mati. Di apa? Di rajam. Gak maksudnya di Quran atau di hadis? Di Quran itu. Jadi dilempar batu sampai meninggal. Meninggal. Ya, begitu dahsyatnya berarti. Begitu dahsyatnya. Orang yang berzina itu di hadapan Islam. Karena itu, dia mengkhianati perjanjian. yang tadi. Menikah itu bukan istri, wanita, dan lelaki pada nikah itu dengan Allah. Dan efeknya bisa kemana-mana. Efeknya kan dari perzinahan itu akan melahirkan anak haram. Bukan anaknya haram, tapi hubungannya ini. Dan anak haram itu akan mendapatkan resiko-resiko yang sebenarnya tidak dilakukan kesalahannya oleh si anak itu. si anak itu nanti ada banyak resikonya tuh si anak. Dalam perwaliannya akan ribet. Bahkan dalam beberapa pendapat anak itu tidak boleh menjadi imam dalam sholat dan lain sebut. Iya. Resikonya itu kemana-mana. Kasian banget ya. Karena itu. Kemudian hubungan rumah tangga itu memang betul-betul harus clear dan clean. Steril dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Dan itu harus dimitigasi sedari diri. Jangan wah gue mah orangnya selu mah. Kadang kita kan gitu. Istri kita hubungan sama orang lain dalam urusan kerja padahal sudah gak enak tapi kita kita selu aja kita kan modern. Ini bukan urusan modern dan tidak modern. Tapi ini urusan harga diri. urusan janji suci antara kita dengan Allah yang harus dijaga. Sehingga kemudian dalam Al-Quran kan ya kalau sekiranya istri-istri kamu itu ketika keluar rumah dia akan membahayakan maka ya dia di rumah aja. Ya. Wa karna fibuyuti kunnah kata Al-Quran. Dia di rumah aja. Oke. Supaya lebih seru nih. ini lebih seru nih karena ini pembahasannya tuh emang seru sih ya. Dan gini banyak banget yang terjadi. Apalagi sekarang kita lihat di media sosial juga banyak yang diumbar juga kan. Supaya lebih mantep nih ngobrolnya minum dulu kopi itu. gajah. gini, 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 gini. Bagaimana seseorang yang single itu supaya tidak dia menjadi penggoda jadi orang ketiga dari suami dari seorang suami atau dari seorang istri. Itu apa sih ininya gitu yang harus dilakukan. Dilakukan gitu. Sangat memungkinkan soalannya kan kalau kita single nih gitu. Kita single terus tiba-tiba ada di pekerjaan lah misalnya. Saya cewek misalnya ada seorang cowok yang sebetulnya dia mah memang baik aja orangnya gitu. Kenapa kamu wah ini saya bantu misalnya gitu. Itu tuh. Gimana itu? Nah, pertama adalah berhati-hatilah pada seseorang yang bukan mahrum kita. Yang kita diharamkan untuk kemudian berhubungan dengan dia. Jadi dia bukan siapa-siapa kita bukan saudara bukan pasangan maka berhati-hatilah dengan mereka. Tetap jaga yang namanya hijab. Pemisah antara kita dengan dia. Kemarin kan kita sempat bahas tuh bahwa dalam perkara ibadah saja berduaan itu pasti yang ketiga setan. Jadi apalagi di kantor dan lain sebagainya. Apalagi yang dalam kejadian bukan ibadah ibadah aja ketiganya setan. Maka kayak di kantor ketika kita berduaan dengan orang yang bukan muhrim maka itu hindari segala sesuatu. Karena itu akan membuat setan bersiasat untuk kemudian mendistraksi kita men-trigger kita untuk pokoknya paling tidak harus tetap ada teman satu atau dua orang sebagai saksi juga kan kalau tiba-tiba ada apa-apa gitu kan ya. Betul. Kan kadang-kadang bisa aja ada fitnah kan. Betul. tapi kan kalau ada satu orang kan oh saksi tanya aja dia gitu kan. Betul. Dan karena kan bisa jadi juga kita awalnya gak ada apa-apa nih kan. Tapi setan masuk kemudian memberikan kesadaran kepada kita oh ini kesempatan. Ya. Dia emang mukanya gak cantik tapi selesung pipinya tapi ada aja cara setan. Makanya itu ikhtilat itu harus dijauhi berduaan. kemudian yang kedua hendaklah setiap orang meyakini bahwa sudah ada jodoh yang Allah siapkan kepada kalian. Banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara bahwa semua dari kita itu sudah disiapkan jodohnya. Sehingga jangan melirak-lirik kepada seseorang yang jodohnya orang lain. Jadi lebih baik kemudian kita berdoa kepada Allah dan mencari jodoh yang memang pas buat kita. Jadi even kita bicara poligami tapi bisa jadi suaminya dia itu juga jodoh saya. Kan di Islam ada poligami. Nah poligami dalam Islam itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu untuk menolong orang-orang yang bernasib kurang beruntung dari kalangan perempuan. Makanya janda tua orang miskin orang yang derajatnya rendah itu diangkat oleh Nabi derajatnya melalui dinikahi oleh Nabi. Karena itu Nabi ketika bersama cinta pertamanya yaitu Sayyidah Hadijah itu nggak pernah poligami. Jadi kalau Anda merasa orang yang beruntung atau orang yang saya cantik saya punya harta saya bekerja saya bukan orang yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk dinikahi yaitu orang yang sudah punya istri ya sudah terhadap suami orang lain kamu jangan punya harapan apapun meski hanya setetes di luar sana sudah ada jodoh yang disiapkan Allah kecuali kamu nyari jodoh nggak nemu karena kamu itu derajatnya rendah karena kamu itu sudah janda sekian kali udah begini dan begitu baru tuh mungkin ada peluang itu tapi kalau kamu orang-orang yang seperti umumnya maka sudah disiapkan jodoh terbaik dan satu lagi kalau memang dia yang sudah punya istri itu adalah jodohmu pasti Allah dekatkan dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah tidak dengan cara-cara yang tidak diridhoi oleh Allah sebagaimana posisi orang ketiga dalam hubungan itu jadi itu udah fix tuh jadi pikiran mungkin kan nanti orang menurut pikir siapa tahu suami orang itu adalah jodoh saya jadi itu yang harus ada di pikiran Bip kalau apa ya gini menurut pandangan Islam menurut pandangan Islam menurut pandangan Islam memang cara mengetahui adanya orang ketiga di dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang memang balik lagi ke manusianya ya karena kan setiap pasangan pasti beda-beda kan feelingnya apa segala macam tapi misalnya gini gimana sih cara mengetahui adanya orang ketiga padahal misalnya si suaminya tuh tetap perhatian tapi sebenarnya dia ada selingkuhannya tuh ada gak di dalam Islam itu pandangan-pandangan dari Islam nah menarik dalam Islam itu dilarang untuk berprasangka oke dan dilarang untuk tajasus tajasus itu memata-matai jadi itu dalam Al-Quran selama tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari suami atau istri maka jangan kita curiga dan jangan kita memata-matai suami atau istri kalau tidak ada varian-varian yang mencurigakan gak ada apa-apa nih misalnya kita lagi liburhan ke Bali kayaknya istri saya perlu saya curiga ya apa gak ada apa-apa tapi kalau udah ada benih-benih yang mencurigakan secara valid secara objektif bukan perasaan saya kok dia senyum-senyum itu kan subjektif ya tapi objektif ada sesuatu yang mencurigakan maka kita berhak kemudian untuk menginterrogasi yang tadi itu ya yang berapa tiga ya tadi yang sampai tegas bertahap jadi kecurigaan itu berdasar kalau ada hal yang memang mencurigakan secara valid bukan perasaan kita doa jadi karena itu juga penting kita sebelum menuduh atau mencurigai pasangan kita kita berbicara dengan diri kita sendiri kita introspeksi apa ini benar kecurigaan ini berdasar atau tidak kita harus memastikan itu dulu jangan main lempar aja kalau enggak itu justru yang akan menjadi penyebab perceraian gak ada apa-apa sebenarnya cuma karena kita curigaan akhirnya justru bercerai karena kita curigaan oke Bip oke Bip sekarang saatnya biasa pertanyaan dari pemirsa Surhan oke dari Ed Karina Karina Swedianti ini kayaknya lahirnya di Swedia nih Assalamualaikum mau nanya kalau laki Swedianto ya Swedianto ini Swedianti Assalamualaikum Bip mau nanya dalam Islam diperbolehkan diperbolehkan kah mengecek handphone pasangan tidak diperbolehkan tidak diperbolehkan itu kan tadi sebenarnya sebelumnya juga udah ini ya curiga berarti itu tadi kalau tidak ada sesuatu yang curigakan maka tidak boleh itu jelas fatwanya Sheikh Majidi oh ini jelas banget nih Sheikh Majidi ini salah satu Sheikh Majidi Assur ini salah satu ulama besar dari Mesir yang tergabung di Darifta Darifta ini lembaga fatwa Mesir yang diakui oleh pemerintah oke itu menyebutkan mencurigai suami dengan selalu mengecek handphonenya baik suami kepada istri ataupun istri kepada suami itu sesuatu yang haram yang haram ya kecuali memang ada hal yang mencurigakan ada hal yang mencurigakan dan memang terbiasa misalnya dari dulunya memang esok aja silahkan aja kecuali memang itu kan kesepakatan kesepakatan kalau memang kesepakatan ya gak ada masalah misalnya ya memang berbagi handphone misalnya kadang misalnya ya saya gak punya satu aplikasi jual beli saya kadang kalau beli sesuatu pakai aplikasi istri saya tomblin ini dong kadang saya ambil sendiri itu itu sesuatu yang memang sudah kesepakatan dan memang harus tadi harus berdasar dan masuk akal jangan sini saya cek handphonenya kenapa masa wallpaper kamu adalah artis Korea jangan-jangan kamu selingkuh sama artis Korea gak mungkin banget deh artis Korea selingkuh sama siapa lo jadi ketika harus berdasar jadi ngecek itu dan sebaiknya itu dihindari kalau memang tidak berdasarkan kesepakatan kenapa harus dihindari sebaiknya karena sesuatu yang bukan masalah akhirnya jadi masalah sebenarnya gak ada masalah misalnya temen kantor tapi karena dia cantik gitu tiba-tiba jadi masalah ini siapa nih cantik banget padahal gak ada masalah ya masa sekarang temen kantor gak boleh ada yang cantik atau gak boleh yang cakep jadi sebaiknya memang dihindari dan percayalah jika suamimu atau istrimu memiliki masalah dengan orang ketiga pasti Allah akan bukakan matamu mint hai sulayah tasib dengan cara-cara yang tidak terduga wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin kata Allah dalam Al-Quran kamu bersiasat dalam keburukan mengelabui suamimu mengelabui istrimu dan mengelabui Allah maka Allah akan lebih bersiasat sehingga siasatmu akan hancur yang penting kita berdoa yang terbaik bagi suami istri kita kalau ada apa-apa pasti Allah buka akan buka jangankan Allah pepatah aja kan bilang begitu sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh makanya kalau kita merasa apalagi Allah itu pepatah dari manusia makanya jangan jadi tupai jangan lompat jalan aja di bawah oke dad ini true story nama instagramnya juga disamarkan minta disamarkan habib dan kang arman sekarang saya sedang mengalami hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga saya saya sudah coba berbicara langsung dengan orang ketiga itu udah langsung coba sama orang ketiga tapi dia tidak mau melepaskan suami saya apakah saya harus mengalah dengan perpisahan atau bertahan kembali kepada Al-Quran pertama nasihati suaminya dan orang ketiganya sebenarnya yang lebih pas dinasihati adalah suaminya karena tidak ada garis langsung antara dia dengan selingkuhan betul seorang ketiganya itu ya iya karena kan balik lagi komitmen suaminya kalau suaminya tidak kepegang walaupun si orang ketiganya ini sudah menjauh suatu hari suami itu akan ketemu orang ketiga lain dan tidak ada kelarnya jadi yang harus dipegang adalah suaminya nasihati kalau tidak bisa dengan nasihat mulai tegas dengan meninggalkan dari ranjang sebagai bentuk protes yang ketiga mungkin sudah mulai lebih tegas lagi dengan melibatkan orang tua keluarga masyarakat dan lain sebagainya kalau memang sudah tidak bisa lagi ya apa boleh buat diselesaikan karena setiap hamba Allah dia berhak bahagia dalam pernikahan oh ini bagus sakinah mawaddah warah sakinah itu damai mawaddah itu cinta plus ya cinta yang karena ada alasannya misalnya Kang Harman dulu cinta istri karena cantik karena kaya karena keturunan Mingra pintar pintar itu itu gak apa-apa kata nabi di nuha nomor satu dia baik ahlaknya agamanya apa enggak itu yang kedua dia cantik apa enggak dia maluha yang ketiga nasabuha dia orang keturunan baik apa enggak yang dan bagian dari nasabuha ini lucu juga genetik misalnya ya Kang Harman punya asma hindari juga yang punya asma biar gak ribu oh sampai dibahas sampai itu ya genetik genetik keturunan dan yang terakhir adalah jamaluhha kecantikannya dan cantik ini kan kalau kalau semua milih yang cantik yang enggak cantik gimana cantik itu relatif relatif orang yang enggak cantik menurut saya bisa jadi cantik menurut Kang apa Arman gitu jadi itu itu relatif cantik kalau jelek baru itu absolut mutlak enggak 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 nah itu jadi berhak bagian nah kalau Rahmah ini cinta minus bukan plus walaupun udah gak cantik ada cerita yang menggambarkan soal Rahmah ini adalah seorang kakek lagi duduk bersama anaknya kemudian ada istrinya nenek tua umur 90 tahun saya minta buatin kopi dong kemudian kata anaknya biar saya aja yang buatin nenek sudah tua enggak saya pengen kopi buatan nenekmu dibikinin diantar sama anaknya karena neneknya udah tua pas mau ngambil gula gak sengaja kena kegaram kaget si anaknya tapi dia belum sempat negor udah jalan dikasih terus diminum sama si kakeknya kopi buatan kamu memang selalu enak dan tidak pernah berubah ini Rahmah walaupun udah minus tapi tetap cinta itu terjaga nah kita berharap kita sampai pada titik Rahmah itu karena siapa yang bisa menjaga jodohnya hingga wafat maka jodoh itu akan dipertemukan lagi di akhirat terus bidadarinya gimana tenang aja akhirnya kan gak ada cemburu gak ada perasaan cemburu gak ada juga yang ngomong bosen Bip udah berakhir sekian tahun tenang saya pengen sama bidadari aja tenang itu ada lah Allah punya algoritmanya betul algoritmanya nah itu manusia itu selalu algoritmanya sama dengan algoritma susah lah gak mungkin gak bisa kalau gitu mikirnya juga bisa gini saya pernah ditanya Bip kalau kita di surga terus bosen gak sih oh iya benar-benar ada pertanyaan atau Bip kalau kita sudah kebiasaan di neraka lama jangan-jangan udah mulai nyaman dengan neraka udah imun udah imun jadi kadang pola pikir kita gitu manusia gitu ya bisa main bisa main algoritma Allah maduh maha-maha lah Alhamdulillah Bip selesai curhat hari ini semoga mendapat manfaat ya untuk yang menyaksikan alangkah baiknya bisa saling menjaga pandangan hati dan nafsu dari hal-hal di luar rumah tangga hal ini wajib bagi sang suami dan sang istri juga ya karena penting pula memikirkan perasaan dan perkembangan mental anak-anak tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak buat Kopi Tubruk Gajah yang telah mendukung program Ramadan Curhats ini Tubrukars yuk ngopi gajah oke saya Herman Mulana dan Ustadz Habib Jafar undur diri sampai ketemu di curhat episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh rasa Tubruknya mantap Tubrukers yuk ngopi gajah sub indo by broth3rmax